Harus menjadi fight kita, harus menjadi kembagaan. Jadi kembagaan kita. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Oke Pak, sebelumnya Alhamdulillah Bapak sudah hadir di studio kami di podcast Sejak Cibatu. Walaupun Bapak sudah dikenal. Ini gak sengaja datang ke sini. Oh gak sengaja ya. Alhamdulillah gak sengaja tetapi sudah kodar Allah ya Pak Yang. Tetapi biasa kita perkenalkan jati dirinya. Sebenarnya Pak. Ya saya Njang Teddy, anggota depresi di Provinsi Jawa Barat dari Praksi Partai Emanat Nasional. Saya aslinya dari Kadungora. Dari Kadungora ya? Ya betul. Asli fitur Noragarut ya? Ya asgar lah. Asgar. Asgar lah. Karena saya lahir di desa Randa Salakam. Masari. Itu kaki gunung Madalawangi ya. Oh luar biasa. Kalau sekarang berarti Bapak masih menjabat ya di injury time ya Pak ya. Injury time anggota depresi Provinsi Jawa Barat sampai dengan tanggal. Tanggal berapa Pak? 2 September ada. 2 September 2024 ya. Berarti sebelum pilkada atau setelah pilkada Pak? Selesaikan? Sebelum. Sebelum pilkada ya? Ya sebelum. Oke oke. Sebelum pendaftaran Pak. Sebelum pendaftaran Pak? Setelah. Setelah pendaftaran Pak. Ya setelah pendaftaran Pak berarti ya. Oke. Ya karena pendaftaran pilkada tahun 2024 itu kan di bulan November ya. Dimajukan atau dimundurkan Pak? Kemarin misalnya di September? Oh setelah jadwal ya? Tetap sesuai jadwal. Tapi sudah mulai tahapan pendaftaran di bulan Agustus. Di akhir Agustus. Oke oke. Oke Pak. Terkait dengan isu pencalonan Bupati Garut. Ini kan kodarullah ya. Bapak kesini itu tidak sengaja. Ya Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Mudah-mudahan saya bisa ngobrol nih sama Bapak tentang isu pencalonan Bupati Kabupaten Garut. Ini seperti apa nih Pak? Kalau lihat dari kacamata Bapak ini. Bagaimana seorang calon Bupati untuk di periode 2024-2029? Ini isu ya? Iya. Isu dulu Pak. Ini karena kan kita banyak nih di dalamnya. Sekarang ini kan banyak para calon Bupati Garut. Kalau tidak salah saya dengar sampai 30 yang mau mencalonkan. Nah Bapak juga termasuk di dalamnya salah satunya. Ini seperti apa sih Pak? Ini bukan calon ya? Bakal calon. Bakal calon. Ya. Karena calon itu kan sudah harus dapat. Sudah dapat rekomendasi dari partai. Betul, betul, betul. Jadi sebenarnya ini terkait dengan Tugada itu. DPD-PAN Kabupaten Garut kan membuka pendaftaran. Iya. Bakal calon Bupati. Betul. Pendaftarannya terbuka. Hmm. Tapi ternyata yang daftar semuanya orang eksternal. Hmm. Di luar semua. Di luar kader. Saya akhirnya ditelepon oleh Tugada DPD-PAN Kabupaten Garut. Diminta untuk ambil formulir pendaftaran. Hmm. Jadi ada challenge lah gitu. Iya, iya, iya. Tentangan dari Ketua DPD untuk ambil formulir. Jadi agar di Pilkada Kabupaten Garut itu dari PAN tidak hanya, yang daftar tidak hanya eksternal. Eksternal saja. Juga internal. Akhirnya saya ambil formulir pendaftaran. Jadi sebagai kader diminta oleh Ketua DPD-PAN Kabupaten Garut untuk ambil formulir pendaftaran itu. Ya saya ambil formulir. Kenapa demikian? Karena sebenarnya gini, kursi PAN sekarang di Pemilu 2024 itu tinggal dua kursi. Dua kursi ya. Dua kursi. Itu kursi terakhir, juru kunci. Juru kunci, ya. Penentu. Ya, juru kunci tapi penentu juga. Penentu juga ya, betul. Dua kursi itu bisa menggenapkan kursi yang delapan. Ya, jadi partai yang dapat delapan kursi itu sama juga tidak dapat mencalonkan langsung. Karena kan tiket itu baru bisa partai atau koalisi partai itu baru bisa mendaftarkan bakal calon. Calon bupati, wali bupati kalau minimal 20%. 20% dari? 20% dari total kursi DPRD. Oke, oke. Kursi DPRD di Kabupaten Garut itu 50%. 50%? Bukan 50 orang. Oh iya, 50 orang. 50 kursi. Jadi kalau koalisi partai itu mau mendaftarkan bakal calon bupatinya, itu minimal harus 10 kursi. Jadi di Kabupaten Garut itu tidak ada satu pun partai yang bisa mendaftarkan calonnya sendiri. Jadi tetap harus berkoalisi dengan partai lain. Partai-partai lain. Oke, oke. Jadi Golkar kemudian PKB tidak bisa daftar sendiri kalau tidak berkoalisi. Betul, betul. Golkar dan PKB yang kursinya masing-masing 8, itu harus mengajak koalisi partai lain. Betul, betul. Yang sudah masuk, ada beberapa orang dari eksternal Pak? Itu dari kalangan mana saja? Akademisi atau dari politika atau dari mana Pak? Kabarnya ada beberapa orang ya yang mengambil formulir di DPRD itu. Sekitar 7 orang, tapi yang menggembalikan 5 orang. Oh yang menggembalikan 5 orang berarti? Akhirnya. Akhirnya. Jadi yang 2 orang ini tetap maju, itu dari politisi atau dari akademisi atau dari mana Pak? Kabarnya ya sih. Ya, kabarnya? Jadi akademisi, aktivis, perempuan juga. Ada juga ya. Di internal ada sekitar katanya yang daftar 3 orang. Jadi kalau terkait dengan detilnya harus ditanya ke DPRD. Oke. Berarti yang dari internal sendiri termasuk Bapak itu mencalonkan ada 3 orang ya berarti? Ya akhirnya ada 3 orang yang mengambil formulir. Formulir. Tapi belum menyerahkan ya kan? Sudah. Oh sudah juga? Oh berarti sudah. Sudah dikembalikan. Oke, oke, oke. Ini Pak terkait juga dengan bakal calon Kabupaten Garut ini? Ini yang menjadi sorotan saya nih ketika banyaklah dalam pendidikan juga, kemudian juga dalam kesehatan. Oke Pak, terkait dengan di Garut ini, Bapak sebagai bakal calon Bupati Garut, ini saya menyoroti tentang kemiskinan di Garut Pak. Kemudian juga angka kriminalitas di Garut ini meningkat. Ini menurut Bapak nanti penanganannya seperti apa Pak? Untuk kemiskinan nih, ada stunting juga gitu kan. Ini menurut Bapak seperti apa nanti kalau Bapak menjadi calon Bupati Garut? Ya memang kita mendengar beberapa waktu lalu angka ada kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Betul, betul. Jadi perhatian kita karena penanganan kemiskinan ini menjadi salah satu parameter ketika pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah pusat memberikan anugerah penilaian terhadap satu kabupaten kota atau pemerintah daerah. Jadi penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan angka akalensi stunting, ini sebenarnya menjadi perhatian. Dan relatif sebenarnya kalau lihat bahwa angka kemiskinan di Garut itu menurun, angka kemiskinan di Garut menurun atau naik Pak? Penanganan kemiskinan itu menjadi salah satu indikator sebuah pemerintah daerah jadi penilaian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunannya. Jadi kita melihat memang ada disparitas antara yang kaya dan yang miskin, ada kemiskinan ekstrim. Ada kesenjangan berarti ya? Ada kesenjangan. Oke, oke. Ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah tentu saja. Sekalipun kita juga tahu bahwa ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam rangka penanganan angka kemiskinan. Termasuk misalnya program-program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut dengan program Ruti Lahu, kemudian misalnya pemberian modal bagi UMKM, kemudian misalnya subsidi bagi masyarakat miskin. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa angka kemiskinan ekstrim itu masih juga terjadi. Juga terjadi, oke. Termasuk misalnya terkait dengan prevalensi stunting. Angka stunting di Pemerintah Garut itu dari tahun ke tahun ada penurunan. Penurunan terus, menurun-menurun terus. Ya, bahkan sebenarnya pemerintah Garut kan pemerintah daerah Kabupaten Garut dapat penghargaan dengan penurunan angka stunting. Itu dari penghargaan dari provinsi, dari pemerintah provinsi? Dari pemerintah pusat. Oh, dari pusat juga, oke. Angka stunting di Kabupaten Garut ini menurun. Menurun itu karena ada upaya pemerintah, ada kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat. Tapi tetap saja sebenarnya angka stunting di Kabupaten Garut itu masih harus... Harus terus diturunkan ya? Nah, salah satu faktor stunting itu ada ya karena kemiskinan. Betul, betul. Termasuk juga mungkin sebenarnya sekarang kan penanganannya itu sudah sampai selain kemiskinan, tapi juga calon pendidikan kepada calon pengantin. Jadi, hulunya stunting itu kan... Awalnya dari catin juga. Awalnya dari calon berasal, pemikahan dini. Nah, si anak misalnya sudah secara fisik sudah melahirkan gitu, tapi tidak bisa merawat anaknya. Kemiskinan, kemudian pemahaman anak-anak juga menjadi faktor tersendiri. Hal lain sebenarnya yang menurut saya perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Garut itu adalah angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Betul, betul. Nah, misalnya beberapa kejadian termasuk di Cibatu, termasuk... di Cikajang yang baru anget kemarin. Katanya saya dengar-dengar Bapak juga tadi pulang dari menjemuk ya? Betul. Nah, itu gimana ceritanya itu, Pak? Ini kan... Saya sebenarnya ini baru pulang BIMTEK anggota DPRD dari Jakarta. Oh, betul. Ini langsung dari Jakarta berarti ya? Ya, dari Jakarta mungkin kebetulan ke Cibatu. Saya diterpon oleh teman-teman salah seorang warutawan di Kabupaten Garut bahwa anak korban kekerasan percobaan pembunuhan di Cikajang yang ibunya meninggal itu sudah dirujuk, dirawat di RSU Kabupaten Garut. Nah, akhirnya tadi saya dari Cibatu ke RSU Kabupaten Garut. Langsung dari Cibatu langsung ke RSU ya? Saya ingin memastikan bahwa anak korban kekerasan fisik percobaan pembunuhan itu mendapatkan layanan yang baik. Sebagaimana peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 tentang perlindungan anak, bahwa anak korban kekerasan fisik itu, anak korban kekerasan, percobaan pembunuhan itu harus mendapatkan rehabilitasi... Rehabilitasi total berarti? Ya, total. Komprehensi. Jadi, karena mengalami luka berat... Luka berat di depan matanya itu ya? Ya, di matanya itu Olga Alis Nawat itu. Dia selamat karena pura-pura sudah meninggal. Sudah meninggal. Kemudian sekarang sudah dirawat di RSU Kabupaten Garut. Nah, tadi ketika berbincang dengan keluarganya, ternyata Olga masih dikenakan sebagai pasien umum. Oh, masih pasien umum. Jadi belum... Ya, saya tadi lihat di gelang pasien itu... Di gelangnya, ya. Oke, oke, oke. Masih pasien umum. Dan bagian admin masih menyatakan bahwa... Kepada keluarga menyatakan gak bisa di cover oleh BPJS. Karena memang belum punya BPJS. Tapi sebenarnya kan ini anak tidak mampu. Anak ini harus mendapatkan perlakuan khusus. Jadi bukan umum nanti statusnya. Harus pasien khusus. Pasien khusus. Pasien khususnya apa? Anak ini harus mendapatkan rehabilitasi fisik. Oke. Rehabilitasi kesehatan. Oke. Rehabilitasi psikis, sosial dan pendidikan. Iya, betul-betul. Anak seperti Olga itu harus dirawat oleh rumah sakit. Dan biaya pengobatannya harus menjadi tanggungan pemerintah daerah. Oke. Tapi tadi sudah langsung ditindaklanjuti. Olga ini menjadi pasien khusus. Belum? Saya sudah berkoordinasi dengan... Sekretaris Dinas Kesehatan. Pak Pak Yodi. Beliau menyatakan bahwa anak seperti Olga, korban kekerasan fisik, percobaan pembunuhan itu, itu ada peraturan bupati. Ada peraturan bupati. Ada peraturan bupati seperti ini harus mendapatkan perhatian pemerintah. Nah, harus digratiskan pengobatannya. Iya, iya. Cuma mungkin akan ini komunikasi... Komunikasinya antar pasien... Di internal antara pemerintah daerah dengan pihak rumah sakit. Ini yang mungkin perlu di... Penataan ya? Ya. Karena kan mungkin antara A dengan B ini harus sinkron berarti ya. Tadi saya berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan bahwa itu akan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan nanti akan berkoordinasi dengan Direksi Rumah Sakit. Mohdga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Mohdga Skincare. Luar biasa, terima kasih. Saya ini kan nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Direksi. Karena ini rumah sakitnya rumah sakit daerah. Daerah, betul. Saya kan... Provinsi. Provinsi, betul. Kenapa saya hadir? Ya, karena... Bentuk kepedulian, Pak, ya. Ya, anggota DPRD Provinsi itu kan seringkali sosialisasi perda. Sosialisasi perda, salah satunya perda. Tentang perlindungan anak. Nah, ada perda nomor 3 tahun 2021. Tentang perda nomor 3 tahun 2021 itu tentang perlindungan anak itu. Di salah satu pasalnya bahwa anak korban kekerasan fisik itu harus mendapatkan rehabilitasi. Berarti selama ini Olga ini belum mendapatkan secara khusus begitu belum ya? Pada ini kan sudah berapa hari ya? Bukan, gini. Oh, gimana? Penanganan di rumah sakitnya sudah dilakukan. Sudah? Oke, oke. Sudah dilakukan. Berarti di rumah sakit sudah dilakukan penanganan khusus? Sudah, sudah. Olga sudah... Jadi gini. Olga itu sudah... Awalnya kan dirawat di puskesmas, di puskesmas, Cegajang. Tapi karena tidak sanggup dirujuk RSU Garut. Dari RSU di IGD, kemudian sudah masuk ke ruang perawatan. Oke, oke. Nah, tapi soal pembiayaannya, ini keluarga mendapatkan informasi dari pihak administrat admin, itu dikenakan sebagai pasien umum. Oh, iya, iya. Saya ingin memastikan, karena ini... Kalau penanganan medisnya sudah dilakukan, karena ini kan kejadiannya Kamis malam, kan? Kamis malam, betul. Ini sudah... Tadi saya nengoknya sudah di ruang perawatan. Nah, cuma... Cuma... Cuma, nih. Di... Apa? Gelangnya. Gelang masen itu masih statusnya pasien umum. Artinya kan, ini kalau tidak dikawal oleh kita. Iya, betul. Tidak dipastikan bahwa anak... Karena ini anak korban. Betul. Ini anak ini kan korban. Oh, biasa. Itu harus dipastikan bahwa ini, anak ini mendapatkan... Perlakuan yang... Perawatan yang baik. Kemudian yang kedua, pengobatannya harus... Harus gratis. Harus cuma-cuma. Sampai dengan sembuh. Tadi ya, mudah-mudahan nanti apa yang Bapak sampaikan kepada... Pemerintah apa-apa, RSUD. Itu bisa ditindaklanjuti oleh RSUD. Sehingga pasien kekerasan itu bisa ditindaklanjuti dengan perawatan yang khusus, ya Pak, ya? Iya, tadi saya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Kesehatan. Dan Pak Yodi, Sekretaris Dinas Kesehatan, sudah memastikan bahwa... Anak ini harus mendapatkan pengobatan secara gratis sesuai dengan peraturan bupati-bupati. Tentu saja berterima kasih, ya Pak. Karena saya hanya bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan rumah sakit. Rumah sakit. Ini rumah sakit tingkat keempat yang bukan sakit provinsi. Kalau provinsi langsung di tangan, ya? Saya bisa langsung berkoordinasi dengan direksi. Betul. Tetapi karena Bapak Kapasisi sebagai anggota Dewan Provinsi, jadi tidak bisa berkoordinasi dengan... Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sebenarnya, saya juga harusnya berkoordinasi dengan... Dinas Kesehatan Provinsi. Provisi, betul. Tapi karena kebetulan selama ini sudah pernah berkoordinasi, jadi saya koordinasi langsung dengan Sekretaris Dinas Kesehatan. Ini, Pak, tentang kekerasan, tentang kriminalitas di Garut ini memang sekarang ini meningkat, ya Pak. Menurut Bapak ini sebagai calon, bakal calon bupati Garut, tentang kriminalitas dan kekerasan ini, solusi minimalisinya seperti apa, Pak, nanti, Pak? Ya, pertama tentu saja kita perhatikan bila sungkawa ya kepada keluarga bu neneng yang menjadi korban pembunuhan. Bahkan sebenarnya ini keluarga dekat yang pelakunya itu keponakan. Masih keponakan? Oh, ya, betul. Iya, karena awalnya menurut keluarganya si pelaku ini datang bertamu. Bertamu sebagai keponakan ke rumah bibinya, mungkin ya. Tapi mungkin punya niat. Sudah niat, dia punya niat jahat. Karena ternyata di rumah itu hanya ada korban dan anak yang menjadi korban. Oh, berarti itu sudah direncanakan ya? Ya, bisa jadi kalau terkait dengan itu nanti kepolisian yang akan menangkan penanganan. Apakah ini pembunuhan berencana? Atau tidak. Atau ya perencanaan kejahatan. Betul. Itu penanganan dari polisian ya? Betul. Sekarang kan dalam penanganan pihak kepolisian. Kita tidak bisa meneluhi kan? Ya, betul. Jadi tidak seperti apa. Oke Pak, dengan ini yang tadi saya pertanyakan. Di Garut ini kan angka kriminalitas ini kan semakin tinggi nih Pak. Ini Bapak nanti kalau misalkan sebagai wakil calon bupati ini nanti membasmi prematisme ini seperti apa nih Pak? Penegakan hukumnya seperti apa Pak? Ya, kalau penegakan hukum tentu saja harus bekerjasama dengan aparat penegakan hukum ya. Tapi tetap kan harus ada upaya. Ada fedanya nggak Pak? Ada upaya preventif sebenarnya. Bahwa kriminalitas itu bisa jadi juga karena itu persoalan kemiskinan. Angka lapangan kerja yang terbatas gitu. Kemudian misalnya tentu saja pembinaan akhlak ya. Akhlak masyarakat. Ini harus menjadi kepedulian kita bersama. Jadi bagi saya sih sebenarnya kalau di visi Bupati Kabupaten Garut yang lalu, Pak Rudi Gunawan dan Pak Ami Budiman gitu. Kan visi 10 tahun kemarin itu membangun dengan visi Garut Maju Takwa Sejahtera. Garut Maju Takwa Sejahtera. Ya, Garut Maju Takwa Atau Garut Takwa Maju Sejahtera. Pembinaan spiritualnya tetap harus dilanjutkan. Tapi tetap sebenarnya upaya untuk memajukan kebuatan Garut. Memajukan kebuatan Garut itu, kalau dalam bahasa Sundanya Garut lebih nanjir, lebih maju, lebih maju. Lebih baik dari yang sebelumnya tetap harus kita lakukan. Jadi pembangunan itu harus diarahkan pada kemajuan. Kemajuan pembangunan satu daerah. Tapi tetap sebenarnya pembangunan itu harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Garut harus lebih raharja. Raharja itu dalam filosofi orang Sunda itu kata-kata. Kertarah aja, berarti masyarakat Garutnya harus sejahtera. Baik daripada morindu dan materilnya. Jadi artinya mungkin kebudayaannya, ekonominya. Nah, untuk saat ini Pak, untuk IPM Kabupaten Garut ini, kalau saya dengar agak sedikit menurun. Benar nggak itu Pak? Kalau menurut Pak, terlihat. Ya sebenarnya gini, pembangunan di Kabupaten Garut itu 10 tahun terakhir ini relatif ada kemajuan. Ada kemajuan. Ya sesuai dengan visi Kabupaten Garut. Ya, Garut maju, bertakwa, sejahtera. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa masih ada kekurangan. Betul. Tidak menutup kata. Nah, ini yang harus dilakukan perbaikan. Untuk para bupati ke depan ya? Ya, betul. Untuk para kepala daerah ke depan. Jadi banyak PR angka kemistikinan yang masih lumayan tinggi. Stunting juga. Masih kekerasan, kriminalitas. Kemudian tata kelola pendidikan juga. Tata kelola pendidikan, kesehatan juga. Ini PR besar juga ya buat para kandidat nanti calon bupati ya? Ya, gini. Pembangunan itu juga harus dilakukan dengan konsep sustainability development. Pembangunan berkelanjutan. Jadi, kalau di... Namanya kita dulu para orang tua itu sudah menyebut bahwa Garut itu pangirutan. Pangirutan, betul. Garut pangirutan itu kakirut. Nah, berarti tertarik lah. Ya, selalu bikin kakirut. Kalau bikin tertarik untuk datang. Tapi itu kan harus ada indikatornya. Tadi saya bilang indikatornya itu Garut harus nanjir. Harus lebih nanjir. Yang kedua, ya kalau pembangunannya nanjir, maju, unggul. Maka harus berdampak. Dampaknya kepada siapa? Ya, kepada masyarakatnya. Harus lebih raharja. Harus sejahtera. Tapi jangan lupa pembangunan yang nanjir, pembangunan yang lebih maju, unggul. Sebuah daerah pembangunannya yang maju, unggul. Dan pembangunan masyarakatnya sejahtera itu harus berkelanjutan. Harus menjadi warisan. Kemarin yang 10 tahun ini, untuk para calon kandidat itu harus ada hal kelanjutannya? Ya, betul. Harus ada. Harus dilanjutkan berarti ya? Ya, harus dilanjutkan. Dilanjutkan itu bisa jadi ada perbaikannya. Nah, perbaikan, inovasinya juga. Inovasinya juga. Jadi, kalau pemerintah daerah provinsi itu jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Betul. Jabar juara itu kolaborasi, inovasi, kreativitas. Terus ini, Pak, kalau boleh tahu nih bocoran-bocoran, tiket untuk menjadi seorang bupati dan wakil bupati itu, kalau dengan, mohon maaf ya, dengan angka itu harus punya berapa tuh, Pak? Ini, ini apa ya, orang kan banyak nanya juga, ini kalau menjadi tiket ke bupati dan wakil bupati ini, kita harus punya tiket. Tiketnya apa? Ya Allah, nggak? Ya nggak, tiketnya rekomendasi dari partai. Tapi kan tetap, Pak, rekomendasi dari partai pun, misalkan Bapak direkomendasikan dari partai. Jadi, bukan hasil umum lagi bahwa kalau pilkada di mana-mana, berarti itu harus, dia punya uang nggak? Ya, itu kan kos politik. Kos politik, betul. Nah, kos politik itu menurut Bapak nih, bocoran kalau ini, sebagai anggota, sebagai calon bupati dan wakil bupati, itu kos anggarannya diangka berapa M, Pak? Kalau saya kan belum berproses, saya baru daftar, ambil formulir, mengembalikan ke partai amanah nasional, dan nggak dikenakan biaya. Nggak, nggak dikenakan biaya. Tapi kan orang begini, Pak, ini menyawan bupati atau wakil bupati. Punya berapa sih? Nah, itu ada, apa sih, masyarakat juga yang pro tentang atau a priori kepada pemerintah Kabupaten Arut, dalam hal ini pilkada, itu kadang orang, ini, bupati. Kalau kos politik itu pasti ada. Pasti ada. Kan ada konsolidasi, sosialisasi. Orang yang pasang baligo, bilber, di mana-mana, pasti keuang. Keuang, ya. Tapi, kalau untuk nominalnya, Pak, ini bisa menyebutkan, Pak. Nominalnya, misalkan, harus ada 50 litm, atau harus ada 20 m. Kalau nominal itu relatif. Relatif, ya, Pak, ya. Ini pertanyaan memang yang suka dilontarkan dari, yang suka a priori terhadap pemerintah, ini pemilihan pilkada, ya. Ini para bupati ini punya bid berapa, nih? Biasanya seperti itu, Pak. Makanya saya, ke Bapak juga, ya, kalau misalkan, namanya juga kos politik, pasti ada, ya, Pak, ya. Ya, ada. Tentu, gitu, kan. Apalagi, Bapak, nih, pasti... Jangan kan bilka ada, ya. Ya, kos politik itu selalu ada. Selalu ada, betul. Apalagi, Bapak, masih menjabat sebagai anggota aduan provinsi, tentunya, misalkan, harus ada kos politik untuk menuju Garut I. Betul, Pak, ya. Oke, Pak, untuk di perjalanan ini, statement closing tentang hari ini yang kita bicarakan. Jadi, Kabupaten Garut itu, kan, bagi kita sebagai warga Garut, Garut itu harus menjadi kebanggaan. Betul. Kita bersama. Garut ini harus menjadi marwah bagi kita, warga Kabupaten Garut. Garut, kalau kata anak-anak Buddha itu harus menjadi fried kita, gitu. Oh, betul, betul, betul. Garut harus, apa, Garut pangirutan, kata orang tua dulu, Garut harus yang senantiasa bikin kangen untuk kembali bagi warga Kabupaten Garut, yang, baik yang ada di Garut, atau yang sedang berkiprah di luar Kabupaten Garut itu, itu kan banyak potensi, Pak, dan Garut. Potensi alamnya, potensi kulinernya, potensi sumber daya manusianya, potensi masyarakatnya. Nah, Garut harus kita bangun secara bersama-sama agak lebih nanjer lagi, harus lebih maju, lebih unggul lagi, tapi kemajuan dan keunggulan itu harus diproyeksikan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, tapi jangan salah juga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut, Garut yang lebih nanjer, Garut yang tata-tata term keretara harja itu harus diwariskan untuk anak cucu kita. Makanya pembangunannya itu harus pembangunan yang berkelanjutan. Nah, jadi bagi kita sebagai warga Kabupaten Garut, baik yang ada di Berdumisri di Garut, berkiprah di Garut, atau warga Garut yang berkiprah di luar Kabupaten Garut, banyak putra-putri terbaik Kabupaten Garut, terpanggil kembali untuk membangun Kabupaten Garut, orientasinya tentu saja harus diorientasikan pada pembangunan Kabupaten Garut yang lebih maju, itu bagaimana pendidikannya lebih baik lagi, manajemen pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, itu harus lebih baik. Dan Garut harus menjadi Garut Pangirutan. Garut menjadi Garut Pangirutan. Garut harus menjadi fight kita, harus menjadi kembagaan. Jadi kembagaan kita. Oke, terima kasih atas statement closing, saya kutip dari Pak Anjang tadi, Garut kaya akan potensi-potensi, potensi alam dan potensi semuanya ada di Garut, tapi kita menjadikan Garut sebuah Garut yang panggungkan, Garut yang nganjir, Garut yang selalu dirindukan oleh semua orang, khususnya warga Indonesia. Saya redang sudah bertugas di depan saya, Pak Anjang tadi, sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari Praksipan. Terima kasih sudah hadir di surat kami, mudah-mudahan nanti bisa bertemu kembali di tema yang lain. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.